Halo teman-teman super user kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara setting firewall dengan menggunakan ufw di debian atau ubuntu pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas firewall menggunakan iptables dimana iptables ini merupakan firewall default yang tersedia di distribusi Linux karena ini merupakan modul di kernel Linux jadi di distro Linux itu sudah tersedia firewall yang belum melihat video sebelumnya saya ulangi kembali begitu kita memasang firewall ini firewall ini akan berfungsi sebagai traffic filter akan mengfilter traffic jaringan disini yang diizinkan yang bisa diakses oleh publik adalah protokol HTTP saja disini jalan Apache web server kemudian SSH juga bisa tapi hanya user yang punya akses SSH saja selain kedua ini tidak bisa mengakses langsung misalnya database ini ada servicenya berjalan di port 3306 kalau pakai MariaDB atau MySQL ini tidak bisa diakses karena tidak diizinkan di firewall untuk ufw ufw adalah singkatan dari uncomplicated firewall nah ini uncomplicated firewall dari definisi atau arti bahasanya ini firewall yang tidak rumit kenapa disebut seperti itu ini dirancang untuk memudahkan dalam konfigurasi firewall jika dibandingkan dengan IP tables tapi ini sebenarnya adalah interface untuk mengkonfigurasi IP tables kalau pakai IP tables sebelumnya misalnya untuk mengizinkan akses ke SSH HTTP dan nomor port perintahnya seperti ini oke kita bandingkan dengan yang akan kita lakukan di ufw dia modalnya seperti ini saja oke tapi ini yang dikonfigurasi tetap IP tables baik di sini sudah ada server server saya login dulu ke server di sini pakai ubuntu ufw ini bisa digunakan di di debian atau ubuntu kemudian kita cek dulu ini IP publiknya di web server di server ini belum ada firewall yang terpasang ada web server yang sedang berjalan kita coba akses dulu oke ini bisa diakses belum ada firewall kemudian ada server centos juga yang akan kita lakukan juga sebagai klien untuk menguji di sini saya pakai web browser links basis basis command line enter bisa diakses oke ini sama saja dengan yang ini cuma ini hanya text saja yang ditampilkan oke sekarang kita pindahkan ke konfigurasi kita install dulu ufw nya oke sudah terinstall kemudian kita cek statusnya inaktif setelah di install itu dia belum aktif karena kalau dia langsung aktif kita belum buat rule sama sekali ini sekarang sedang koneksi SSH begitu jalan langsung terputus pertama ini yang baris ketiga ufw default deny incoming semua traffic secara default yang menuju ke server akan di blokir kemudian kemudian kita masukkan dulu allow SSH kita izinkan access SSH karena kalau tidak sekali lagi dia akan terputus begitu ufw nya diaktifkan ini menambahkan rules sudah terupdate ini untuk informasi versi 4 nya IP versi 4 untuk IP versi 6 lalu kita enable disini ada pertanyaan perintah ini akan mungkin akan mengganggu koneksi SSH atau bahkan memutuskan apakah mau dilanjutkan yes firewall sudah aktif kemudian kita cek statusnya oke ini sudah aktif terdapat rules untuk SSH port 22 di TCP kemudian kita tambahkan juga parameter verbose ini untuk yang default tadi semua traffic yang menuju ke server masuk ke server di deny incoming kalau IP tables pakai istilah input firewall yang lain ada istilahnya inbound ingress kemudian koneksi atau traffic dari server menuju ke luar semuanya di allow outgoing sementara untuk forward atau disini di UFW disebut routed itu di disable berarti tidak bisa dijadikan sebagai routing atau gateway nah ini hanya port SSH saja coba ini saya close dulu sekarang kita akses kembali IP nya sudah tidak bisa di akses karena belum diizinkan port HTTP begitu pula dengan di centos mau akses enter ini membuat HTTP connection ke IP ini tidak bisa oke sekarang kita coba menambahkan HTTP oke langsung bisa di akses begitu kita masukkan rule untuk HTTP begitu juga di centos sudah bisa mengakses kalau ada HTTPS tambahkan HTTPS juga misalnya ada service yang jalan pakai custom port tidak ada nama servisnya seperti ini kita masukkan nomor port misalnya port 8080 berjalan di TCP kalau dia jalannya di UDP tulis UDP oke sekarang kita cek statusnya oke ini sudah bertambah semua lalu kita bisa cek status tambah ke pakai parameter number supaya ini ada nomor-nomornya oke nah ini gunanya nanti untuk kita mau delete rules nya kita clear dulu nah ini centos ini tadi bisa meng akses ini masih bisa bagaimana 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 kalau mau di blokir IP address tertentu oke kalau kita tambahkan langsung seperti ini uf deny from ini nomor IP address centosnya ini tetap bisa diakses kalau kayak gini ok paste kemudian ufw number nah ini dia ada di nomor 5 coba coba kita jalankan di centos masih bisa diakses oke nah kita hapus dulu dia nomor 5 ufw delete 5 yes oke oke yang tadi sudah hilang sekarang coba kita jalankan seperti ini kalau mau memblokir kita masukkan di baris paling atas ufw insert 1 di nomor 1 deny from IP address nya dia akan memblokir akses dari IP address tersebut kemudian kita cek status number posisinya ada di atas sekarang kita cek lagi apakah masih bisa sudah tidak bisa sudah tidak bisa mengakses jadi kalau memblokir pakai ufw insert 1 deny from IP address tadi kita bisa delete pakai angka oke kita bisa juga delete pakai perintah lengkapnya misalnya yang 8080 ini saya mau hapus yang baris kelima yes oke ini hanya menghapus yang untuk role IP versi 4 sekarang kita hapus bisa juga caranya seperti ini cuma lebih panjang oke ini tampil pesan seperti ini karena mau mencoba menghapus role yang di versi 4 kalau kita mau aktifkan kembali yang tadi yang default incomingnya kita bisa set kembali oke kalau mau menghapus rules nya semua reset oke ada peringatan mereset semua rules ke default ini kemungkinan akan mengganggu atau memutuskan koneksi SSH yes sekarang kita cek lagi sudah inaktif kalau tadi belum inaktif kita bisa jalankan disable oke untuk reset tadi hati-hati jangan sampai pada saat di reset masih terblokir ini masih deny akhirnya SSH nya terputus kalau terjadi seperti itu kita nggak bisa remote SSH kalau pakai VPS biasanya masih disediakan apa konsol di layanan penyedia VPS tapi kalau yang kita gunakan server fisik berarti kita harus datang langsung ke server tersebut mengkonfigurasinya langsung disitu jadi kira-kira seperti itu perbandingannya caranya dibandingkan dengan epitables ini lebih mudah di Debian atau Ubuntu sekian selamat mencoba terima 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 terima